Assalamualaikum, Sobat Subolun United Ringan amatiran ala gue Gue lagi berada di stasiun Mau on the way ke London Final PLAV tentu saja Ya, pastinya banyak yang sudah menerima berita ya Terkait apa yang terjadi Bahkan dari, mungkin dari kemarin Karena tadi malam gue juga menerima Atau membaca banyak informasi Terkait dengan masa depan dari Manager Manchester United Eric Ten Hag Ada beberapa sumber Dimulai mungkin dari Sky dulu ya Sky menyebutkan kalau memang Sudah ada pembicaraan dengan Perwakilan dari Kieran McKenna Artinya perwakilan dari Kieran McKenna Bertemu dengan manajemen Manchester United Dalam hal ini adalah CEO Omar Breda Dan juga Jason Wilcox Tentu saja yang dibahas terkait dengan Kemungkinan untuk datang ke Manchester United Lalu The Times juga menginformasikan Sudah ada pertemuan dengan Perwakilan dari 4 manager By the way tadi Kieran McKenna itu Berlangsung pekan lalu bahkan ya Dan 4 manager yang sudah ditemui juga Oleh Manchester United Selain Kieran McKenna ada Ada Thomas Frank, ada Mauricio Pochettino Dan Thomas Tuchel Dan 4 nama ini disebut sebagai Kandidat terkuat yang akan Masuk ke Manchester United menjadi Manager selanjutnya Selesai disitu tidak Ternyata The Guardian juga menginformasikan Dan The Athletic juga mengkonfirmasi Bahwa memang betul sudah ada pertemuan Dengan perwakilan dari Kieran McKenna Dan juga 3 nama yang lain itu ya Bahkan Fabrizio Romano Di video terakhirnya Itu juga menginformasikan Segala sesuatunya sangat terbuka Pertemuan dengan perwakilan itu juga Dibenarkan oleh Fabrizio Romano Artinya memang sudah sangat confirm nih Manchester United sudah melakukan Pertemuan-pertemuan dengan Calon manager baru Gue pikir demikian ya Walaupun Fabrizio Romano Di video terbarunya mengatakan Ya ini merupakan Rencana Dalam terkutip Rencana darurat Kalau memang Eric Ten Hag Ini akan dipecat Setelah final Piala Efe Bagaimana gue melihat hal ini Well Pertama adalah dari sumber dulu Sumber berita Gue pikir sudah sangat Ramai dan The Athletic mengabarkan Fabrizio Romano pun juga menyebutkan Area perwakilan itu sudah ditemui Dan Ini memang sudah ada persiapan Yang Sangat konkret menurut gue Hanya saja Yang menjadi perhatian dari gue adalah Bagaimana pihak dari Manchester United Kok bisa bocor ya Berita seperti ini Sebelum laga penting final Piala Efe Yang gue khawatirkan Ini bisa mengganggu tentu saja Konsentrasi Lalu juga situasi dressing room ya kan Dan tentu saja Fokus dari Tim kepelatihan Manchester United Dan tentu saja dengan para pemainnya Jadi ini bukan Hal yang menurut gue Positif ya Hal-hal terkait dengan Apakah akan terus Apakah akan ganti Justru di Partai penting Di penghujung musim Lalu gue juga melihat Ya Bagaimana Erik Tenhah Katakanlah di Konferensi pers Konferensi pers Sebelumnya Dia nampak juga Mengatakan dengan Cukup percaya diri ya Kurang lebih Dia akan menjadi Manager musim depan Kenapa bisa demikian Ya karena Dia juga selalu diikut sertakan Dalam Pembicaraan project Untuk musim depan Dia secara Continue dan konsisten Konstan juga Melakukan pembicaraan Dengan Jason Wilcox Dia sudah bertemu dengan Sir Desbresworth Dia sudah bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe Dan nampaknya memang Ada pembicaraan yang Mengarah Ke hal Oke Dia akan diberikan Satu musim lagi Tapi ternyata Justru di penghujung ini Nampaknya ada perubahan Ini mengingatkan gue Dengan situasi Di tahun 2016 ya Dengan Louis Van Gaal Dimana sebelum Final Piala FA Sudah ramai sekali Kalau dia akan dipecat Jose Mourinho Sudah dipersiapkan Di situasi tahun 2016 itu Gue tidak berbicara Soal masalah Pergantar Apa Jose Mourinho yang masuk Lalu Louis Van Gaal yang dipecat Gak Tapi bagaimana etikanya Karena menurut gue Hal ini berlangsung Di Belakang Layar Di bawah meja Dimana Harusnya Menurut gue ya Diputuskan dulu Baru kemudian Dicari Cuma informasi ini Bocor dan lagi-lagi Terulang ini Menunjukkan juga Bagaimana Departemen komunikasi Dari klub ini Dari Manchester United Ternyata Masih belum ada perbaikan Ini dibanding dengan 2016 Nah Bagaimana gue melihat Secara keseluruhan Hal ini Ini merupakan konsekuensi Konsekuensi dari bisnis Dari industri sepak bola Di dunia modern Ini juga Menuntut adanya Konsistensi Itu nomor satu Konsistensi prestasi Tentu saja Untuk Manchester United Dimana musim ini Peringkat ke-8 Peringkat terakhir Di Champions League Dan Yang gue Curigai betul Adalah memang Tidak ada Katakanlah Apa ya Kesepakatan Ataupun juga Kesesuaian Antara Jason Wilcox Dengan Manchester Dengan Eric Tenha Terkait dengan Rencara musim depan Gue pikir ini juga Salah satu Faktor Bagaimana dengan performa Bagaimana dengan hasil Tentu saja Itu juga Mengikuti disana Jadi Ada banyak Yang Tidak Apa ya Tidak Memuaskan Mungkin dari sisi manajemen Apakah ini berarti Eric Tenha akan selesai Dengan apapun situasinya Di Piala FM nanti Well Perkiraan gue secara ringan Amatiran Ini akan terjadi Gue bisa salah Sekali lagi Walaupun nanti menang Walaupun kemungkinan tersebut Sangat kecil Gue pikir Beberapa hari setelahnya Situasi akan Menuju ke sana Menuju ke Pemecatan Apa namanya Kompensasi mungkin Akan disediakan Lalu Siapa yang akan Menggantikan Ya Menurut gue Tidak akan jauh Dari empat nama tadi Kieran McKenna Thomas Tuchel Mauricio Pochettino Atau Thomas Frank Urutannya seperti apa Well gue tidak tahu Walaupun beberapa Beritaan tadi menyebutkan Bagaimana Kieran McKenna Ini yang perwakilannya Sudah disebutkan Tapi ESPN.co.idk Juga mengabarkan Kalau Empat perwakilan Dari nama-nama tadi Semua juga sudah Ditemui secara Informal Apakah ada kemungkinan Tetap stay Menurut gue Situasinya sangat tipis sekali Dan ini yang gue khawatirkan Akan mempengaruhi Penampilan Di final Hari Sabtu Sore waktu Eropa Atau hari Sabtu Malam waktu Indonesia Malam Ahad Apakah Ini sesuatu yang Lebih baik Atau tidak Waktu yang akan Menjawab Tapi Kalau seandaikan Memang digantikan Ya Pastinya gue akan Mengucapkan terima kasih Banyak ya Bagi Eric Tenhaaf Pelatih asal Belanda ini Dengan Tiga final Dalam dua musim Satu trofi Tiga besar musim lalu Sayangnya Dia harus menghadapi Badai Cidera musim ini Dan Sekali lagi Apakah ini Akan menjadi sesuatu Yang lebih baik musim depan Well Gue tidak hanya melihat Soal masalah penampilan saja Tapi bagaimana Yang by the way Kurang penampilan Dan juga hasil yang kurang musim ini Tapi juga bagaimana Faktor-faktor pendukung lainnya Staff medis Ya kan Ini tentu harus diperbaiki Apakah dipecat Atau seperti apa Ini yang jelas Harus diperbaiki Lalu bagaimana Sistem rekrutmen juga Menurut gue Ini harus diperbaiki Lalu juga bagaimana Karakter mental Di dressing room Ini juga harus diperbaiki Dan ini merupakan Tugas berat nantinya Bagi manajer selanjutnya Sekarang menurut gue Situasinya tidak 50-50 lagi Mungkin beberapa video sebelumnya Gue mengatakan Bahwa masa depannya 50-50 Menurut gue Saat ini tidak ya Mungkin 80-20% 80% akan selesai 20% akan stay Atau bisa jadi 10-90 Kenapa tidak 100% Well Segalanya masih bisa Terbuka Masih mungkin terjadi Walaupun kemungkinannya Sangat kecil Kenapa Karena memang dari pihak klub sendiri Belum melakukan Komunikasi resmi Mengkonfirmasi Bahwa mereka Sudah melakukan Pertemuan Dengan perwakilan Perwakilan dari Nama-nama tadi Sekaligus juga Memberikan konfirmasi Kalau mereka akan Mengakhiri kerjasama Dengan Eric Tena Itu yang gue Simpen Gue sisakan Sebesar mungkin 20-10% Sisanya memang Kayaknya akan Selesai Dengan Manchester United Kita lihat Akan seperti apa Yang jelas Ini akan lebih jelas Setelah final Piala FN Tapi bagaimana Menurut Sobat Football United Mengenai hal ini Akankan dipecat Bagaimana Menurut Sobat Football United Ini gue tahu juga Ini akan mengulangi Circle Akan mengulangi Siklus lagi Setiap 2 musim 3 musim Selesai 2 musim 3 musim Selesai Tapi di sisi lain Gue juga melihat Bagaimana memang Masuknya manajemen baru Ini tentu saja Ingin merubah Banyak hal Merubah banyak posisi Membawa gerbong yang baru Seperti di Chelsea Pun juga demikian Ternyata ya di Manchester United Nampaknya Tidak jauh beda Di awal Semoga Kalau memang ada perubahan Ini memang terjadi di awal Tapi selanjutnya Bisa lebih konstan Dan juga konsisten Dalam Ya Menjalani apa itu Yang namanya proses Karena gue juga Memegang betul ya Situasi atau Perkataan dari Surgeon Radcliffe Yang menyebutkan Ya Ini tidak semudah Switch on Switch off Tidak semudah Kayak Mematikan atau Menyalakan lampu Butuh kesabaran Diminta untuk sabar Ini merupakan Sebuah projek Dan juga sebuah proses Ada banyak hal juga Yang harus diperbaiki Di klub ini Kurang lebih demikian Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Slash subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih